Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel kita Tebak Mobilan bersama Kak Dewi Seperti biasa, kita akan mengenal beberapa mobil teman-teman Wah, lihat disini ada dua mobil yang sedang berbalapan teman-teman Berbalapan di jalan di hapi teman-teman, kira-kira siapa nih yang akan menang Wah, apakah truk mixer atau truk loader teman-teman Wah, ternyata truk loader nih yang mengguli Ayo teman-teman, kira-kira apakah truk mixer bisa mengunggul truk loader Wah, teman-teman, tiba-tiba ada monster kakek bertaring Teman-teman, monster bercakar teman-teman Lihat, wah, semakin dekat dengan mobil teman-teman Apa yang terjadi teman-teman, boom Wah, teman-teman, terjadi kebakaran nih teman-teman Wah, truk mixer kita terbakar teman-teman Sedih sekali, semua gara-gara monster kakek bercakar itu teman-teman Wah, truk loader juga terbakar teman-teman Aduh, bagaimana ini teman-teman Wah, apakah bisa dipadampan teman-teman Wah, tanpa seketika ternyata teman-teman Wah, ada hujan teman-teman Alhamdulillah teman-teman, masih awok Yang truk terbakar tadi bisa kembali banget teman-teman Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman Alhamdulillah, truk loader sudah kembali banget teman-teman Teman-teman tahu, truk mixer ini adalah alat yang dipakai untuk mengubah bantuan dan mineral alam Terjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan teman-teman Mixer truk ini adalah semerupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut adukan beton 3D Mix Dari tempat percampuran beton koleksi proyek Dimana selama dalam pengangkutan mixer terus berputar Dengan kecepatan 8-12 putaran per menit Agar beton tetap homogen, setelah tidak mengeras Keren sekali ya teman-teman Truk mixer ini, nih contohnya teman-teman Tuh, lihat teman-teman, seperti itu teman-teman Ketika truk mixer sedang berputar teman-teman 8-12 putaran per menit teman-teman Keren sekali ya teman-teman Masya Allah, lihat teman-teman Truk mixer itu banyak sekali jenisnya ya teman-teman Itu ada warna kuning dan itu juga ada warna merah Masya Allah, teman-teman Truk mixer ini bisa membantu para petugas konstruksi Untuk lebih cepat mengaduk semen maupun beton Yang akan digunakan dalam pembangunan gedung teman-teman Jadi biasanya truk mixer ini digunakan untuk membangun gedung yang tinggi Karena ya, wah teman-teman Truk loadernya sekarang kena hujan juga teman-teman Wah, Masya Allah, apakah truk loader ini akan madam apinya teman-teman Wah, ternyata truk loader sudah kembali normal teman-teman Ini adalah truk back hole loader teman-teman Seperti yang kita ketahui bahwa alat berat sering kita temukan Terutama di daerah yang sedang melakukan perbaikan Pembangunan, pengalian, lain sebagainya Mungkin kita hanya tahu bahwa yang kita lihat tersebut merupakan alat berat Namun kita tidak tahu abad mana yang sedang kita lihat teman-teman Salah satunya ada truk loader ini teman-teman Kalau teman-teman ketahui bahwa truk loader ini adalah sebuah alat Pemuat atau alat berat yang mempunyai ban dan juga roda yang dikomunikasikan dengan back hole Untuk cara pengoperasiannya, back hole loader sendiri beragam Selain itu ada banyak elemen penting yang dipakai pada back hole Sebenarnya penggunaan alat berat ini tidak jauh berbeda dengan wheel loader teman-teman Seperti itu teman-teman pengerjaannya Dia bisa mengangkat berat dan memasukkannya ke dalam tong ataupun matan truk cargo Keren sekali teman-teman truk loader ini Tuh lihat truk loadernya sedang dikendari oleh petugas yang produk profesional teman-teman Masya Allah keren sekali truk loader Kita sudah belajar truk molen atau truk mixer dan truk loader teman-teman Tuh bentuknya seperti itu Wah terima kasih ya teman-teman Teman-teman hebat sudah bisa mengetahui 2 truk hari ini Jangan lupa selalu kompon video kita teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan share Dadah teman-teman